Ratusan warga dilibatkan KPU Kabupaten Brebes untuk melakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sabtu siang. Dalam proses penyortiran, KPU menemukan sejumlah surat suara yang rusak, baik sobek maupun tinta cetakan yang tidak sempurna. Selain menemukan surat suara yang rusak, KPU juga menemukan 40 kotak surat suara yang terbuat dari dupleks rusak. Padahal, hingga hari ini, KPU Brebes masih kekurangan kotak suara. Jumlah kerusakan surat suara belum direkap dan akan dilakukan jika penyortiran dan pelipatan selesai. Sementara dengan adanya kotak suara yang rusak, KPU Brebes masih kekurangan 501 kotak suara. Ini sesuai dengan jadwal, kita paling lambat kurang lebih 15 hari selesai. Bisa juga lebih cepat dari tadi. Nanti kan kita menunggu semua kelengkapan seperti formulir, setelah semuanya lengkap, baru kita packing, setelah packing, baru kita distribusikan ke kecamatan-kecamatannya. Target awal April, ya, tanggal 1 April, kita target sudah selesai packing, nanti selanjutnya kita distribusi ke kecamatan. Ya, kotak juga ada beberapa yang rusak. Penyortiran dan pelipatan surat suara tidak hanya dilakukan di Gorsasana Kerida, tapi juga di 16 lokasi dengan jumlah total surat suara sebanyak 7,5 juta. Para pelipat suara akan dibayar Rp85 per lembar untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk surat suara pemilihan DPR RI dan DPD, warga dibayar Rp120 per lembar. Riono Sayefullo melaporkan untuk NET. Terima kasih.